Selain pasrah atas tindakan penertiban yang dilakukan saat Pol PP Pekanbaru, para pedagang KK5 PKL Pasal Pagi A Rengka yang lapak dagangannya di bakal petugas juga menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Para pedagang ini mengaku mereka tepaskan nekat berjualan di tempat yang dilarang pemerintah Kota Pekanbaru sebab sisi jalur lambat Pasal Pagi A Rengka yang mereka tempati merupakan lokasi yang strategis untuk transaksi jual-beli. Meski terganggu atas penertiban yang setiap hari dilakukan saat Pol PP, para pedagang ini tetap berharap pemerintah Kota Pekanbaru memberikan mereka waktu untuk mencari nafkah yang dimulai sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kalau dikasih tempat kami di belakang soalnya sepi. Oh sepi ya kak ya. Jadi harapan kita bang? Nah mau dikasih waktu tenggang jam 7, jam 7 ya bisa ya? Ya jam 7 lah. Para PKL ini juga berjanji akan menjaga kebersihan tempat mereka membuka lapak dagangan. Ahad Lela Isnin melaporkan. Terima kasih telah menonton.